Halo sahabat youtube Sampai jumpa lagi bersama saya Wahyu Talen Kali ini saya ingin membagikan Bagaimana cara mengisi Air aki yang baik Dan benar Jadi disini untuk sahabat-sahabat pemula Mungkin bingung mau membeli aki Jadi sebelum membeli aki Disini kita juga harus tahu Spesifikasi aki Kebetulan disini saya aki Ini aki masih baru Belum dibuka Rencananya untuk jenis motor Vega Akan kita pasang Jadi untuk sahabat-sahabat pemula Yang bingung untuk membeli aki Jadi yang perlu diingat disini adalah Apabila membeli aki jenis GS Seperti ini Disini Ada Keterangannya nanti Kita buka Jadi Aki ini ada dua jenis macam Yang pertama Yang pertama Mungkin pernah sahabat-sahabat youtube Beli aki Dipakai tidak lama Atau baru seminggu Atau sebulan Akinya sudah mati Tidak bisa dipakai starter lagi Jadi disitu Untuk khusus bagi pemula Apalagi yang ingin membeli aki Untuk sahabat-sahabat youtube Di luar sana Yang perlu diperhatikan adalah Kode dari aki tersebut Nah jadi disini Kebetulan aki GS ini Ada kode kan GM5Z3B Apa arti dari kode GM5Z3B seperti ini Itulah yang membedakan Aki itu nanti Yang bisa untuk starter Atau tidak untuk starter Contohnya Kalau untuk jenis motor-motor Seperti Supra-X Vega Post One Pokoknya jenis motor-motor Kayak Mio Dia memakai aki GS Yang berserikan GM5Z3B Itu karena Dia khusus untuk jenis yang starter Tapi kalau untuk aki Yang tidak untuk starter Biasanya serinya Cuman GM3B Biasanya Cuman Seperti itu Karena yang memakai aki Jenis GS Yang GM Strip 3B Tidak pakai Yang kode 5Z ini Itu biasanya Motor-motor Yang tanpa starter Contohnya Seperti Mega Pro lama Itu tanpa starter Jadi Untuk kekuatan Jenis aki Itu sangat jauh beda Kemungkinan Barunya pun Bisa dipakai Untuk nyetater Tidak sekali Dua kali Atau pakai Agak tiga hari Tetapi selanjutnya Akinya tidak bisa Untuk dipakai Oke lanjut Langsung saja Bagaimana Cara pengisian Aki yang benar Nah ini kita buka Dari kardus Untuk jenis aki GS ini Biasanya Kalau saya Nyaranin ke konsumen Bukan saya Promosi untuk produk Aki GS Tapi saya Karena mencari Yang aman Daripada nanti Kita sering Dikomplain Sama konsumen Saya selalu Saya selalu menggunakan Aki GS Astra Karena sahabat-sahabat Youtube yang pemula Pengen membeli aki Tahan lama Saya sarankan Untuk memakai Jenis aki Yang GS Astra Oke lanjut Tahap awal Untuk cara pengisian Air aki Nah disini Karena kalau GS Astra ini Kita sudah dikasih Dengan elektrolitnya Ini yang namanya Air aki sur Air aki kerasnya Lalu dikasih juga Selang pembuangan Jadi cukup Sediakan obeng Obeng ini Untuk membuka Tutup akinya Seperti ini Ini kita buka Tutup akinya Oke sahabat youtube Setelah terbuka Tutup akinya Seperti ini Jangan lupa Disini ada karet penutup Ini juga kita lepas Ada juga Saya pernah ngalamin Membuka aki orang Itu aki baru Tapi tutupnya ini Tidak terbuang Jadi akhirnya Casingnya ini Akan membengkak Karena udara Panasnya tadi Tidak terbuang Oke Setelah kita Buka Seperti ini Langkah berikutnya Kita Disini Karena tempat Untuk isinya Jadi kita langsung Potong aja Ujungnya Seperti ini Lalu Waktu pengisian Usahakan Jangan langsung penuh Jadi karena Batas pengisiannya Cukup di garis Yang paling atas Tapi nanti Saya mengisi Tidak akan langsung Garis atas Kita bikin Isi rata dulu Seperti ini Contohnya Supaya air Akinya juga Tidak belepotan Kita ratakan Di garis bawah Terlebih dahulu Keseluruhannya Seperti ini Oke Oke Sahabat Tutup Setelah kita Isi di garis Yang bawah ini Kita biarkan dulu Sampai yang mendidih Seperti ini Hilang Seperti yang disini Sudah tidak mendidih Paling enggak Ini biasanya Kita diamkan Agak Satu menit Ini mudah mulai Terasa hangat Kotak air Akinya Jadi disini Yang perlu diingat Untuk sahabat-sahabat Youtube Saat mengisi Aki ini Meskipun sudah Disi penuh Di garis atas Usahakan Jangan langsung Untuk ditutup Cukup didiamkan Agak 5 menit Supaya dia Benar-benar Sudah Netral Sudah Airnya ini Sudah tidak Nampak Glembung Atau mendidih Ke atas Gunanya Hawa panas Di dalam Aki tadi Supaya dia Hilang dulu Apabila rasanya Sudah ada Satu menit Seperti ini Baru kita Tambah lagi Sampai di Batas garis Atasnya Yang bertuliskan Oper Nah Seperti ini Pastikan Isi air hakinya Tepat di Batas garis atas Jangan sampai Lebih ke atas Karena itu Nanti akan Menimbulkan Saat dipasang Air haki Penguapannya Tinggi Akhirnya Netes ke Kerangka Sepedah motor Itu yang akan Menyebabkan Diakropos Pada bagian kerangka Cukup Pas Di garisnya Ini Sebelum kita Tutup Pastikan Untuk lubang Hawa ini Jangan sampai Tersumbat Karena Lubang Hawa ini Untuk membuang Hawa panas Lebih Bagus Lagi Aki Yang sudah Diisi Seperti ini Supaya Dia bisa Lebih Tahan Bertahun Tahun Karena Saya Selama ini Setiap Memasang Aki Belum Pernah Ada yang Komplen Aki Baru Dipakai Setahun Sudah Bermasalah Itu Kecuali Motor Ada Kerusakan Biasanya Kerusakannya Pada bagian Kiprok Pengisiannya Tapi Apabila Motor Normal Tidak Ada Gendala Di Sistem Pengisian Sampai Sekarang Saya Belum Pernah Ada yang Komplen Saat Masang Aki Ini Dipakai Selama Setahun Jadi Biasanya Kalau Yang Sering Saya Lakukan Selagi Sambil Nunggu 5 menit Biasanya Ini Saya Cas Kembali Kurang Lebih Biasanya Yang Paling Bagus Pengecasan Sampai 2 jam Oke Sahabat Youtube Jadi Kebetulan Disini Saya Sudah Ada Alat Cas Akinya Jadi Biasanya Disini Setelah Saya Isi Air Aki Seperti Ini Itu Saya Cas Terlebih Dahulu Karena Aki Baru Ini Baru Kita Isi Setrum Itu Belum Maksimal Jadi Langkah Lebih Baik Kalau Kita Cas Terlebih Dahulu Contohnya Seperti Ini Untuk Casan Aki Saya Ini Karena Otomatis Dia Kalau Penuh Warnanya Hijau Tapi Disini Ini Belum Saya Colokkan Ke PLN Warnanya Hijau Tapi Untuk Memastikan Langsung Kita Colokkan Ke Listrik PLN Ternyata Warnanya Merah Jadi Nanti Apabila Akinis Tegangannya Sudah Penuh Dia Akan Berubah Menjadi Hijau Itu Tadi Trik Trik Dari Saya Bagaimana Cara Mengisi Air Aki Dan Menggunakan Akinya Dengan Benar Supaya Aki Tahan Lama Biasanya Cukup Dicas Itu Yang Bagus Itu Sekitar Dua Jam Oke Sahabat Youtube Rasanya Sudah Cukup Antara 15 Sampai 20 Menit Ternyata Aki Sudah Penuh Karena Kalau Tadi Waktu Baru Dicolokin Disini Lampu Indikator Berubah Merah Itu Menandakan Tegangan Aki Masih Di Bawah Normal Kalau Sekarang Indikator Sudah Warnanya Hijau Setelah Kita Cas Kurang Lebih 20 Menit Langsung Saja Kita Jabut Dari Stop Kontaknya Kalau Seperti Ini Tandanya Aki Sudah Full Jadi Untuk Sahabat Youtube Di Luar Sana Untuk Bagaimana Cara Perawatan Aki Cara Masang Aki Baru Supaya Tahan Lama Cukup Dikuti Dengan Cara Cara Saya Seperti Ini Supaya Aki Yang Dipasang Ke Sepeda Motor Bisa Tahan Lama Lalu Setelah Setelah Kita Cas Langsung Kita Pasang Tutup Jadi Disini Pastikan Saat Nisir Aki Jangan Pernah Melebih Dari Batas Garis Apabila Melebih Dari Batas Garis Nanti Saat Mesin Hidup Dia Akan Mengecas Kembali Itu Nanti Air Aki Sifat Nya Akan Naik Lagi Ke Atas Jadi Apabila Kelebihan Dari Garis Takutnya Nanti Penguap Nya Keluar Menetes Ke Rangka Bodinya Lanjut Langsung Saya Pasang Tutup Sifat Sahabat Youtube Jadi Setelah Ditutup Seperti Ini Mungkin Mungkin Banyak Sahabat Sahabat Youtube Bingung Bagaimana Memilih Aki Yang Bagus Untuk Sepeda Motor Supaya Tahan Lama Sebenarnya Aki Itu Kalau Untuk Produk Produk Yang Sudah Ternama Terkenal Semua Pasti Tahan Cuman Waktu Beli Mungkin Sahabat Sahabat Youtube Tidak Tahu Mana Yang Aki Bisa Untuk Stutter Dan Mana Aki Yang Tidak Disarankan Untuk Stutter Contohnya Seperti Apa Kalau Aki Yang Fungsinya Untuk Stutter Apalagi Kalau Untuk Jenis GS Biasanya Berkodekan GM 5Z Strip 3B 12V 5Ah Nah Ini Artinya Yang GM 5Z Itu Jenis Aki Yang Direkomendasikan Untuk Motor Yang Menggunakan Stutter Jenisnya Apa Motor Yang Tidak Menggunakan Stutter Tapi Memakai Aki Yang Seperti Ini Itu Jenisnya Seperti Motor Mega Pro Lama Itu Pun Dia Tidak Ada Stutter Tapi Akinya Pakainya Jenis Ini Makanya Di Akinya Pun Kodenya Juga Beda Dia Memakai Cuman Kode GM Strip 3B Jadi Kadang Kemungkinan Bagi Orang Tokonya Pun Yang Tidak Mengenal Mengetahui Tentang Aki Apalagi Si Konsumen Membeli Sekedar Membeli Aki Untuk Motor Jenis Ini Apa Jenis Itu Jadi Kita Harus Tahu Apabila Membeli Aki Aki Gunanya Untuk Motor Stutter Yang Seperti Apa Supaya Aki Tahan Lama Karena Dari Dua Jenis Tadi Itu Pun Dari Segi Harga Itu Sangat Berbeda Jauh Karena Kalau Aki Untuk Stutter Dia Memiliki Daya Di Dalamnya Lebih Tinggi Daripada Aki Yang Tidak Untuk Stutter Oke Jadi Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Berjelaskan Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Dan Juga Apabila Sahabat Youtube Bingung Untuk Membeli Aki Jenis Aki Apa Yang Bagus Bisa Tahan Lama Ikuti Cara Saya Mudah Mudahan Yang Selama Ini Sering Membeli Aki Mudah Mudah Aki Itu Bisa Tahan Lama Oke Terima Kasih Telah Nonton Video Ini Apabila Video Ini Bermanfaat Suka Dengan Video Ini Tolong Bantu Like Comment Share And Subscribe Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Karena Setiap Minggunya Akan Selalu Saya Tampilkan Video Terbaru Dari Saya Oke Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai